Assalamualaikum sahabat kali ini saya mau berbagi pengalaman cara mengubah jadwal tiket pesawat atau mereskejul tiket pesawat yang kita beli dari aplikasi Sopi ini bisa kita gunakan di aplikasi Sopi atau Traveloka langkah pertama silahkan kita harus mengetahui kode buggingnya dulu apabila teman-teman belum mengetahui kode buggingnya teman-teman bisa masuk ke aplikasi Sopi lalu pilih pesanan saya pilih di biar gampang pilih aja transport dan akomodasi ini maka tiket-tiket yang pernah kita beli akan ada disini sebagai contoh ini saya mau mereskejul tiket yang pernah saya beli tiket yang ini ini apabila kita buka nanti ada kode buggingnya seandainya ini sudah teman-teman hapus jangan khawatir biasanya juga kita dikirimi di emailnya sebagai contoh ini saya buka email saya maka disini pasti akan ada email dari Sopi yang pernah mengirim tentang tiket e-tiketnya itu sebentar mana ini nah ini ini kalau saya buka maka ini adalah e-tiket yang saya pesan ini e-tiket yang saya pesan ini isinya oke setelah kita mengetahui kode buggingnya silakan selanjutnya kita masuk ke google chrome ketika di pencarian reschedule tiket Lion Air karena kebetulan saya menggunakan pesawatnya itu Lion Air pilih ubah jadwal scroll ke bawah silakan teman-teman isi kode bugging nama depan belakang nomor penerbangan dan juga tanggal penerbangannya itu silakan teman-teman isi lengkap kalau sudah tekan lanjut maka akan muncul tiket pesawat kita kalau benar tekan lanjut lagi hasilnya seperti ini silakan teman-teman centang dulu tiga kotak yang ini setelah teman-teman centang baru teman-teman pilih lanjutkan setelah teman-teman centang kotak yang bawah maka teman-teman akan disuruh milih tanggal reschedulenya jadi setelah kita centang itu akan muncul kotak untuk mengubah reschedule silakan teman-teman pilih baru tekan lanjutkan setelah kita lanjutkan maka kita disuruh milih pesawat untuk apa gantinya silakan pilih kalau sudah tekan lanjutkan ini tampilan bawahnya ya tekan lanjutkan maka hasilnya seperti ini ini menjelaskan tiket awal kita dan juga tiket yang sudah kita reschedule kalau sudah benar teman-teman tekan lanjutkan maka ini ada peringatan untuk mengecek lagi apakah sudah benar kalau sudah benar silakan teman-teman tekan ok maka selanjutnya kita akan dimintai kode OTP kode verifikasi yang dikirim lewat WA di nomor yang kita pesan buat pesan kalau sudah dikirim kode OTP silakan teman-teman masukkan kode OTPnya lalu silakan pilih verifikasi setelah kita pilih verifikasi tampilannya seperti ini menunjukkan tiket yang akan kita beli kalau sudah silakan teman-teman melakukan pembayaran kekurangannya kalau punya saya ini kurang 800 ya untuk cara pembayarannya teman-teman bisa scroll ke bawah ini kita bisa menggunakan ATM jadi itu ada keterangan bank-bank apa saja yang bisa dan caranya seperti apa itu sudah lengkap semua penjelasan di bawahnya itu oke apabila teman-teman sudah deal dan sudah mau membayar teman-teman pilih lanjutkan maka hasilnya akan seperti ini silakan teman-teman pilih lanjut bayar maka nanti tiket yang baru akan muncul oke cukup sekian sharing dari saya semoga bermanfaat salam rika channel selamat menikmati selamat menikmati